Karena Ibrahim, Taurat menyebutnya Abraham, Injil menyebutnya Abraham, Quran menyebutnya Ibrahim Ibrahim bukan bangsa Arab, jangan terkecoh Ibrahim itu bukan bangsa Arab, kalau Ibrahim itu bangsa Arab, berarti bangsa Yahudi juga Arab Nah tentunya kita dengarkan juga berdasarkan background atau latar belakang dari agama dari sosok toko besar dalam ketiga agama tersebut Tentu tanya kepada saya, menurut kitab Quran, Abraham itu makana Ibrahimu Yahudan Abraham itu bukan orang Yahudi, wala Nasronian, bukan pula orang Kristen Walakin kana Hanifa Musliman, tetapi dia adalah orang Muslim yang Hanif Halo teman-teman semuanya, selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel ini Nah teman-teman, beberapa hari yang lalu saya menemukan sebuah cuplikan video yang tentunya cukup menarik bagi saya Dan akan saya bagikan ke teman-teman semuanya, dimana beliau ini background atau latar belakangnya saya tidak tahu Tetapi melihat dari penampilannya bahwasannya kemungkinan beliau adalah seorang pemuka agama teman-teman Nah dalam ceramahnya tersebut tentunya cukup menarik yang akan saya bagikan ke teman-teman semuanya Yang mana beliau menyatakan bahwa tiga agama besar ini Yahudi, Kristen, dan Islam Dimana dalam ketiga agama tersebut ada satu sosok yang memang tokoh besar dalam ketiga agama tersebut Yakni Bapak Abraham, dimana penyebutannya dalam Yahudi dan juga Kristen Ialah Abraham sedangkan untuk umat Muslim ialah Ibrahim teman-teman Nah bagi masyarakat awam kemungkinan Ibrahim atau Abraham ini dianggap sebagai Kemungkinan dianggap sebagai seseorang yang berasal dari bangsa Arab teman-teman Sosok tokoh agama ini menjelaskan dengan cukup detail bagaimana Bapak Abraham atau Ibrahim ini dari mana asalnya teman-teman Dan tentunya saya akan membagikan juga sebuah cuplikan video dari Bapak Bambang Nursena Yang tentunya berkaitan dengan Abraham atau Ibrahim yang cukup detail menjelaskan sejarah dari Bapak Abraham atau Ibrahim Nah teman-teman silahkan disimak video ini sampai selesai agar tidak gagal paham Nah kenapa kemudian sekarang ada Yahudi, ada Kristen, ada Islam dan ada yang lain Ada tiga agama besar di dunia ini yang sering kita sebut Kalau kita mengacu kepada tiga agama besar ini Mulai dari Yahudi, kemudian Kristen dan yang paling terakhir adik bungsu namanya Islam Kenapa penyebutan nama Tuhannya nyaris sama? Yahudi menyebutnya sebagai El Karena Ibrahim Taurat menyebutnya Abraham Injil menyebutnya Abraham Quran menyebutnya Ibrahim Ibrahim bukan bangsa Arab Jangan terkecoh Ibrahim itu bukan bangsa Arab Kalau Ibrahim itu bangsa Arab Berarti bangsa Yahudi juga Arab Bukan Ibrahim itu berasal dari Mesopotamia Yang kemudian sering kita sebut sebagai Iraq hari ini Atau dulu sering kita sebut Babylonia Ibrahim lahir di satu tanah yang bernama Ur-Kaldania Kemudian Ibrahim menyebang Menyeberang ke Mesir Maka Ibrahim disebut dengan Abraham Abraham di dalam bahasa bangsa-bangsa nabi yang terdahulu Artinya orang yang melintas Apa yang dilintasi? Gurun Ibrahim menikah dengan perempuan Mesir Yang bernama Sarah Melahirkan anak laki-laki Yang bernama Ishak Kemudian Ibrahim menikah lagi dengan perempuan Yang berasal dari Filastin Palestina Injil sering menyebutnya Kanaan Atau Filistin Punya anak laki-laki Namanya Ismail Maka ujung L itu menunjukkan Tuhan Kalau ada nama Daniel, Samuel Yang L-L-L-L Itu berarti Tuhan Di dalam bahasa Ibrani Kemudian anak keturunannya Saya singkat saja Ibrahim punya anak namanya Ishak Menurunkan anak laki-laki namanya Jacob Di dalam Injil Quran menyebutnya Ya'kub Kemudian Allah menyebutnya Israel Injil menyebutnya Israel Ezra artinya kekasih El artinya Tuhan Karena Ya'kub adalah kekasih Tuhan Atau kekasih Allah Ya'kub punya anak 12 orang bersaudara Yang sering disebut sebagai Bani Israel Karena anak keturunan Ya'kub Ya'kub disebut Israel Anak Ya'kub disebut Bani Israel Siapa? 12 orang Yusuf bersaudara Abangnya Yusuf bernama Lewi Lewi punya anak namanya Imran Imran punya anak namanya Moses Dalam Injil Quran menyebutnya Musa Dan punya adik yang bernama Harun Adik Lewi Namanya Yahuda Yang telah menjadi cikal bakal nama agama Yahudi Yahuda punya keturunan Terus Salah satunya bernama David Di dalam Injil disebut sebagai The King of David David punya anak namanya King of Salomo Al-Quran menginformasikan sebagai Sulaiman Sulaiman punya dua orang anak Yang kemudian tidak jadi Nabi Tapi keturunannya Ada yang bernama Imran Imran menikah dengan Hana Hana dan Imran punya anak Yang Quran menyebutnya Maryam Anda menyebutnya Maria Maria punya anak namanya Al-Quran menyebut Isa bin Maryam Dan Anda menyebutnya Jesus of Christ Sederhana Pak Kenapa berbeda itu masalah iman saja Hari ini kita tidak sedang mempertentangkan iman Tetapi bagaimana kemudian kita merajut Perbedaan-perbedaan yang ada Untuk menjadi sebuah sumber kekuatan Bagi sebuah bangsa besar yang bernama manusia Lebih-lebih kita adalah bangsa Indonesia yang luar biasa Tumpuk tangan untuk Indonesia Nah teman-teman itu dia video yang menurut saya menarik Yang saya bagikan ke teman-teman semuanya Nah tentunya kita Dengarkan juga Berdasarkan background atau latar belakang Dari agama dari Sosok poko besar dalam ketiga agama tersebut Yakni Bapak Ibrahim Nah teman-teman kita silahkan simak Kejelasan singkat dari Bapak Bambang Husina Menurut Anda bagaimana itu tentang Abraham Apanya saya bilang Ya maksud saya agamanya apa Bentar Anda mengatakan Tentu tanya kepada saya Menurut kitab su-Quran Abraham itu Abraham itu bukan orang Yahudi Bukan pula orang Kristen Tetapi dia adalah orang Muslim yang Hanif Dia bukan Yahudi Oh jelas Nama Yahudi itu asalnya dari Yahuda Dan Yahuda itu jelas adalah keturunan Yaakob Karena itu zaman Ibrahim Belum ada nama Yehuda Belum ada Yudaisme Belum ada Yahudi Karena Ibrahim harus beranak dulu Eska Eska harus beranak dulu Yaakob Yaakob dengan dua belas suku Baru ada Yehuda Jadi memang bukan Yahudi Siapa bilang mengatakan Abraham itu Yahudi Lalu dikatakan Walah Nasronian Bukan orang Kristen Siapa mengatakan Kristen Siapa mengatakan Nasrani Tidak ada Orang Kristen yang mengatakan Ibrahim itu Kristen Mengapa Karena sebutan Kristen Baru muncul kira-kira tahun 37 Masai Tercatat di kisah Rasul pasal 11 ayat 26 Untuk pertama kali Murid-murid Yesus itu Disebut Kristen di Antioquia Antioquia itu kota pesisir di Syria sekarang ini Karena itu jelas Abraham bukan Kristen Wah ketika saya ngomong begitu Teman-teman Muslim itu tepuk tangan Tapi nanti dulu Anda tahan tepuk tanganmu dulu Saya katakan tadi Ibrahim bukan Yahudi Karena yang namanya Yahudi Asalnya dari Yehuda Baru cucunya Abraham Bukan cucu Bahkan Apa? Keempat dari Abraham Lalu Ibrahim bukan Kristen Apalagi Kristen Tapi juga Anda jangan salah Ibrahim juga bukan Islam Lalu agamanya apa? Oraro Dalam kitab suci Quran gak disebutkan Di kitab suci gak disebutkan Agamanya apa? Agama itu gak penting Yang penting Iman Karena agama tidak menyelamatkan Zaman Abraham Untungnya belum ada KTP Jadi gak ada sebutan disana Agamanya Yahudi Agamanya Kristen Itu kan hanya model Indonesia saja Coba mana ada paspor tulisannya Agama Kristen Agama Islam Itu kan kalau orang Indonesia itu Agama itu cap Karena itu gampang dibentrokkan Karena orang lebih loyalitas pada cap Kepada merek ketimbang imannya Maka di Indonesia ngakunya sih Islam Ngakunya Islam Tapi Raiso ngaji Yang penting Islam Di Indonesia itu Wah itu luar biasa Sampai-sampai saudara-saudara Itu jamaah haji Sumrah Naik pesawat royal yordanian Lewat aman Kemudian Ketika pesawat itu sudah mau take off Maka Yang membawa acara itu Siapa itu? Pramugarinya mengatakan Saudara-saudara Padahal itu artinya apa? Pesawat royal yordanian dari Jakarta Menuju aman Ila madinatu Jakarta Ila aman Amin Amin Ini saksi Ini bukan doa pak Ini pengumuman Your attention please Pengumuman ini Bukan doa Itu karena Di Indonesia orang lebih Lebih loyal pada merek Kepada cap Ketimbang pada isi Itu benar saudara Amin Amin Dipikirnya doa Padahal itu pengumuman Pesawat royal yordanian Ya Toiri Ma'igat urdunia Minel Jakarta Ila aman Kan seperti doa Amin Amin Padahal itu Bukan jelas Bukan Bukan doa Ini sering terjadi Karena apa? Karena di Indonesia Orang ngomong bahasa Arab Itu seperti Bicara mantra Sehingga Coba Ketika Ibrahim Bertemu dengan Tuhan Ibrahim itu Bahasanya apa? Coba Tuhannya Ibrahim Ini jenengnya Apa? Apa? Gusti Allah? Bukan Nama Allah itu Baru muncul Kira-kira abad keempat Inkripsi pertama Yang menyebut Istilah Allah Itu namanya Inkripsi jabat Kalau sudah membaca Majalah bahana sekarang Ada tulisan saya disana Gambarnya Inkripsi itu ada disana Itu ada ungkapan Bismillah Demi nama Allah Sergius Bar Amat Manab wahani bar mar al-khois Itu prasasti Kristen Ditemukan tahun 512 Istilahnya itu artinya Demi nama Allah Bismillah Terus Sergius nama Kristen Bar Amat Bar itu artinya putra Jangan disamakan dengan bahasa Jawa Barudan Bar Lungo Itu bar itu artinya anak Makanya ada Bar Nabat Dari kata Bar Anak Nabat Penghiburan Bar Tulmai Anak dari suku Talmiah Jadi Bar Tulmius Bar Abad Anaknya Bapak Ya Anaknya Bapak Bar Abad Makanya kalau ada Abu Rizal Rizal itu artinya anak Abu itu artinya Bapak Jadi Abu Rizal itu artinya Bapak Itu Bahasa Jawa Tule itu anak laki-laki Abu Rizal itu artinya Bapaknya Tule Jadi orang Arab dengan orang Jawa itu Sebetulnya sama Kalau mau diartikan namanya sama Saudara-saudara Jadi jelas kalau mau dilihat dari data sejarah Istilah Allah itu sudah muncul labat keempat Minimal labat keempat Dari kata Aram Allah Menjadi bahasa Arab Allah Kalau gitu Juhannya Ibrahim Bukan namanya bukan Allah Nah Kalau saudara-saudara lihat Bagaimana di pengajian-pengajian Islam Ini saya ngomong gini Terang-terangan saja Karena saya juga sering ceramah di kalangan Muslim Saya katakan Misalnya Tuhan bicara dengan Abraham Apa Tuhan ngomong? Aslim Aslam tulir robbil alamin Saya telah aslam kepada Tuhan semesta alam Loh Ibrahim itu Bahasanya apa? Seperti misalnya Tuhan berfirman kepada Nabi Musa Bahasanya apa? Musa itu orang Ibrani Bahasanya bahasa Ibrani Terus kemudian Alkitab kita Mengatakan apa? Keluaran pasal 3 dan 14 Ehyeh asyur ehyeh Aku adalah aku Bahasa aslinya Ehyeh asyur ehyeh Terus kemudian ketika diredaksikan dalam Al-Quran Karena membawa serban ini kan Jadi kiai itu enak Bondonya cuma serban ini dengan ayat Gak pernah orang kiai mengatakan Mari kita baca kitab Al-Quran Surat Al-Baqarah Gak pernah Sudara-sudara Rahimatullah Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di dalam Al-Quran Kepada Nabi Musa Ini gaya-gaya Ulamak betawi Inna ni anawahi la ilaha ila anna Yang artinya Nah Itu kemudian Orang-orang yang dengar semua Apalagi kalau nama Nabi sudah disebut Allah subhanahu wa ta'ala Shalih wa ta'ala Wah Saya kadang-kadang Ter Ter Suatu Pertanyaan Apa kira-kira Dulu itu Kejadiannya Pancen ngulu Beneran apa gitu Lah kira-kira Kalau Tuhan ngomong kepada Nabi Musa itu kan Bahasanya bukan Arab Tapi bagi orang Islam Musa Pertanyaan Bahasanya Arab Seolah-olah Musa itu orang Arab Bukan orang Yahudi Kan begitu Makanya Inna ni anawahi la ilaha ila anna Saya jawil teman saya Kalau umpama Gustialah itu Datang kepada yang namanya Ronggo Warsito Kira-kira Ngomongannya itu gimana Coba Ini ngomong sejarah loh ini Ronggo Warsito Don't be afraid Ronggo Warsito Apa gitu Tunda Ronggo Warsito Bukan orang British English Bukan American style Bukan Dia enggak mungkin ngomong Don't be afraid Ronggo Warsito Dia juga mengatakan Ya Ronggo Warsito Letak off Jangan takut Enggak mungkin gitu Tapi mesti omongannya Ronggo Ojo Wasumelang Atimu Mesti gitu Ayo sekarang Ketika Tuhan Berberman kepada Nabi Musa Bahasanya apa Saya katakan Udahlah Quranmu juga bener Kitabku juga bener Tapi kita sekarang Bicara sejarah Kalau Tuhan Berfirman kepada Muhammad Misalnya ini ya Bunyinya apa Ikhro Didikti Pada malaikat Ikhro Bismiro Bicala Dikolak Percoyo Percoyo Pak Karena apa Bosone podo Arape Nah sekarang Nabi Musa Musa Apa Tuhan Mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Innani Anawohi La ilaha Ilana Akulah Allah Dan tidak ada Ilah selain aku Apa kira-kira begitu Lalu bahasanya apa ya Waktu itu Bahasanya mesti berani Oh iya Kalau gitu gimana Karena di Quran Tuhan gak ada Bahasi berani Percoyo Kalau kitab kui loh Tidak ada tulisannya ini Eh yeh Asr eh yeh Ini yang bener Loh ini kan Kitab Sambian loh Jangan ngomong Kitab saya dulu Ini bahasanya kan sama Loh kan ini Bahasa Indonesia Makanya butuh yang asli Karena itu orang Kristen Butuh kembali Ke teks yang asli Ini contoh Dialog Kalau saudara dengan Bahasa Indonesia Orang gak percaya Ini kan sama aja Dengan bahasanya Quran Jawa Pos Sama Jadi saya ini Disinder Wah ini liat Bambang Nur Senong Kalau kotbah Dia ini Kalau kotbah Sedikit-sedikit Bahasa Ibrani Sedikit-sedikit Bahasa Arab Cuma ada Ngerti Katanya begitu Ada pendidikan Yang ini Dari begitu sama saya Ya biar saja Biar orang Kristen Dulunya gak ngerti Lama-lama kan ngerti juga Tapi kenapa Dalam kotbah Saya selalu menggunakan Bahasa-bahasa Asli Alkitab Karena kebutuhan Kontekstual Di Indonesia Saudara ketemu Dengan umat Islam Lalu saudara ditanya Alkitab King James Version American Standard Version NIV supaya gagah-gagahan Ngomong bahasa Inggris Ibrahim bukan orang Amerika Ibrahim bukan dari Los Angeles Ibrahim bukan dari London Ibrahim itu orang Irak Sekarang ini Bahasanya bukan bahasa Inggris Karena itu memang bergaya Ngomong bahasa Inggris Karena itu sekalipun Saya berbicara Tentang bahasa asing Tentu bahasanya Bukan Inggris Atau Belanda Kecuali Kalau saya bicara tentang William Shakespeare Mesti bahasanya Inggris Tapi yang dibicarakan Tokoh-tokoh Sejarah Dari Timur Tengah Maka bahasanya adalah Bahasa asli Kitab Suci Nah saudara perlu tahu Bagaimana kira-kira Orang Islam Dengan bahasa Kitab Suci Jangan hanya mendengarkan Kotbah di gereja Lihat seminar Bagaimana caranya Orang Islam Mengerti firman Tuhan Menurut versi mereka Orang Islam itu Saudara-saudara Pokoknya asli Walaupun gak ngerti Ini Islam Pokoknya asli loh Ini Islam Walaupun gak ngerti Orang Kristen lain Walaupun gak asli Yang penting ngerti Itu kalau Kristen Makanya bahasanya Indonesia Jadi bahasa Batak Bibel Itu yang namanya Allah diterjemahkan Di Batamula jadi Nabulun Di Batamula jadi Nabulun itu Allah yang menciptakan Langit dan bumi Mula jadi Nabulun Itu orang Batak Horat bah Habis berat makan gabah Itu orang Batak itu Orang Madura Kitabnya bahasa Madura Al-Kitab Namanya Yesus anak domba Allah Gusti Yesus Mbi'na gusti Allah Nah Ini Madura Lalu orang Kristen Kadang-kadang enak Enjoy Gak salah Tapi gak otentik Itu benar Tapi gak asli Sementara orang Islam Yang diinginkan Keaslian adalah keaslian Begitu muncul Alkitab Bahasa aslinya Bahasa Ibrani Cemaat saya suruh beli Untuk apa Pak Gak ngerti artinya Wisto Percoyo Tukunan Tukunan Harganya gak mahal ini Kalau saudara beli di bahasa Inggris Apa itu yang di edisi dolar Itu 300 ribu harganya Kalau dirupiahkan Kalau di Indonesia Lai sudah bikin Alkitab Harganya Harganya 37 rupiah Tapi gak laku Coba lihat di toko-toko buku Kristen Namanya apa Alkitab Bahasa aslin Ibrani Gak laku Pak Di sini gak dijual Padahal saudara Bawa saja Saudara-saudara Saudara hanya bawa Alkitab bahasa aslin Itu mesti dilirik Lama orang Muslim Itu bahasa apa Pak Kayak rumahnya Rayab Itu katanya Bahasa Ibrani Bahasa apa itu Bahasanya Nabi Musa Bahasanya Nabi-Nabi Dawud Sulaiman Itu aslinya ini Katanya orang Madura Masih ada ya Bahasanya kayak rumahnya Rayab Ini yang penting Asli ini Ternyata dipikirnya Alkitab kita itu gak asli Karena itu orang Madura Baca Alkitab Madura Sampai-sampai di Kristen itu bebas Kebebasan yang kadang-kadang Tidak lagi ada batas Antara ini dunia sakral Ini dunia sekuler Karena itu musiknya Harus dibatasi juga Silahkan Anda menyanyi Enak lagunya ya Tuhan Yesus setia Itu sahabat kita Lagunya kan stylenya sama dengan Ini Terlambat sudah Terlambat sayang Kan sama itu Tuhan Yesus setia Jadi orang nyanyi di diskotik Nyanyi di band Begitu lihat Kristen Wah ini cocok ini Makanya Kristen itu banyak didukung Anak-anak muda Karena apa? Dukungannya kadang-kadang belum iman Wah daripada nyanyi disana Bayar Di gereja kan gratis Berdoa Dapat berkat Lagi kan enak Itu gak salah Tapi ada batasnya Sampai saya dengar lagu Lagunya dulunya Itu mahasiswa saya marahi Itu lagu apa itu Kamu nyanyikan disini? Lagu gereja pak Coba ini Kalau supporter arema datang Ini masuk ke kampus Kita kan rusak ini Ini gak ada batas lagi Dan ini harus dibatasi Ini lagu apa ini? Lagu gereja pak Stop stop Jangan nyanyikan itu Ini sebentar lagi Ada sepak bola ini Ini kalau orang sepak bola Datang disini Dipikir kamu supporter aroma Apa arema? Nah ini sering terjadi Saudara-saudara Ada lagi Seorang hamba Tuhan Dari Madura Saya datang Disuruh kotbah Dia juga kotbah Pertama lagu yang saya dengar apa? Lagunya itu Itu saya bisa terima Bagus Tapi diawali Inilah Kho Siddah Mid in Madura Ini kan hamba Tuhan Dari Madura Ditambah Yesus Yesus Loh ini kan lagunya Omairama Dimasukkan gereja Ini kan dikira pengamen Saudara-saudara Coba saudara lihat sekarang Seringkali batas antara sakralitas dalam ibadah Dengan lagu-lagu sekuler Tidak ada bedanya Karena itu harus dibenahi Lagu-lagu gereja itu harus dibenahi Supaya enak Supaya apa? Oh begitu lihat Kendati pun tepuk tangan Tapi Suasananya Suasana ibadah Ini lain Kalau saudara Di luaran Lain Orang Yahudi itu silahkan Memuji Tuhan Kalau dia datang ke pelataran baik Allah Memuji-muji Tuhan Itu dinyanyikan di gereja Orang tanya kepada saya Wah luar biasa Pak Hebat lagunya Lagu apa itu? Lagu bahasa Ibrani Kamu tahu artinya Lagu bahasa Ibrani itu Nah itu artinya apa? Tidak ada satu katapun yang menyebut Tuhan Oh masa? Iya Indonesianya itu kalau diiversikan Indonesia Sorak-sorak bergembira Bergembira semua Itu artinya begitu Coba anda nyanyikan itu Kalau di gereja Muslimnya lewat Ini bahasa apa ini? Kok aneh bahasanya Dia tanya Bahasa apa? Bahasa Ibrani Saya jawab Bahasanya Nabi Musa Berhenti sebentar Dia dengar Ketika saya lantunkan pujian Dalam bahasa Ibrani Saudara bahasa Ibrani itu Indah-indah Masmur 42 Berbicara tentang apa? Seperti rusa yang merindukan Sungai yang berair Demikian jiwaku Merindukan engkau ya Allah Itu kalau dinyanyikan Dalam lagu bahasa Ibrani Seperti rusa rindu Sungai mu Hatiku rindu Sungai mu hatiku rindu Engkau Iramannya kan Ngepop sekali Iramannya Tapi bandingkan Kalau saudara Nyanyi lagu dalam bahasa aslinya Pakai irama seruling Lagu timur tengah itu indah Tapi jarang diakses oleh gereja Lagunya begini Lagunya sama tadi artinya Ini lagu-lagu indah sekali Sudah-sudah Kalau kita lihat Tapi kita ini kan Trendnya sekarang lagunya ya Ini ada spesialisnya sendiri Pak Franky Siombing Spesialisnya Ini untuk menjantau Anak-anak muda yang suka Cek 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 Itu pasti tertarik dengan Franky Siombing Tapi yang model-model Lagu begini Ini yang iramanya agak ini Yang tinggi-tinggi sekali Lalu kalau di Arabkan Saya nyanyi lagu itu Dipikir itu lagu Arab Saya terjemahkan lagu itu Dipikir lakunya bimbo Sudah-sudah Bukan Ini lagu Masmur 42 Ilaika iluhim Bahasa Arabnya Ilaika ya Allah Terima kasih telah menonton